Ketika informasi selanjutnya, 11 jenazah korban kecelakaan Tol Cipali Jumat pagi dimakamkan di 3 tempat berbeda di Kecamatan Bantarkawung, Brebes, Jawa Tengah. Satuan Lalu Lintas Polres Indamayu menetapkan sopir mobil ELF sebagai tersangka. Ratusan warga desa Banjar Sari dan Cibentang Kecamatan Bantarkawung, Brebes, Jawa Tengah, Jumat pagi mengantar 11 jenazah korban kecelakaan Tol Cipali ke peristirahatan terakhirnya. Seluruh korban tewas dimakamkan di 4 TPU berbeda. 5 jenazah dimakamkan di pemakaman Tipar, 4 jenazah di Cipancur, 1 jenazah di Cikadu, dan 1 jenazah lainnya pemakaman desa Banjar Sari. Puan akan saya, Pak. Dapat kabarnya, bagaimana Pak? Itu kabarnya saya kan lagi merantau di Majenang, ya tiba-tiba istriku ya masih kabar, katanya ada kecelakaan, tapi kan belum pasti waktu itu. Saya pulang aja, tiba-tiba kejadian benar gitu. Saat lantas Polres Indramayu Jawa Barat menetapkan Abdul Ghafur, sopir elf, sebagai tersangka. Ia dinyatakan lalai karena tidak terampil mengemudikan kendaraan, serta tidak memiliki surat izin mengemudi kendaraan angkutan. Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu luntas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dan hasil pemeriksaan lain juga ternyata yang berhasil pemeriksaan tidak memiliki sim, dan di samping itu juga kita melakukan pemeriksaan tes urin ternyata negatif. Polisi juga masih mencari pengendara truk yang melarikan diri usai ditabrak elf. Kecelakaan maut terjadi di tol Cipali, kilometer 137. Kendaraan minibus elf menabrak truk di depannya hingga mengakibatkan 11 orang tewas dan 8 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi akibat sang sopir minibus mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. 11 korban tewas adalah para pedagang dan pekerja yang merantau di sejumlah kota di Jawa Barat. Tim Leputan melaporkan untuk NET. Informasi yang kami terima, siang ini korban tewas akibat laka maut di tol Cipali bertambah satu orang, dengan total ada 12 korban. Ya, dari informasi Jawa Barat.